Seorang wanita ditemukan terkapar lemas di pinggir sungai Rondo Ningo di Probolinggo, Jawa Timur. Dia sempat dirawat, namun nyawa korban tidak selamat. Seorang wanita bernama Yayuk, asal Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditemukan lemas tidak sadarkan diri di pinggir sungai. Karena kondisinya yang terus memburuk, warga berinisiatif mengevakuasi korban ke IGD Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksan. Naas, nyawa Yayuk tidak selamat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan asapun akan dipulangkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Mendapati hal itu, polisi segera menyelidiki dan menangkap Pauzan, seorang perangkat desa di rumahnya, karena bersama korban sebelum meninggal. Diketahui, pelaku dan korban merupakan pasangan kekasih yang selingkuh sejak dua tahun terakhir. Pelaku menenggap pil koplo dan meracuni minuman korban dengan tujuan agar lebih berstamina saat berhubungan badan. Setelah itu, korban malah lemas dan tidak sadarkan diri. Paku pun mengambil seluruh harta benda korban dan kabur. Terus kemudian kita dapatkan barang bukti ya, yang pada saat itu kita lakukan pengetahuan. Di antaranya adalah satu buah sepeda motor ya, sepeda motor pit street. Sesuai dengan peterangan daripada anak korban itu adalah milik daripada orang tuanya atau warganya. Dan juga bukti HP, HP milik daripada korban. Setelah itu kita lakukan interagasi di dalam, ya apakah itu motivinya dilakukan sendiri atau tidak. Ini juga masih kita adalami terhadap masalah ini. Grup desa dapat kiriman dari Pak Tenggi Asam Bagus. Jadi itu tahu kalau urban ada di Waluyo. Posisi ibu sudah ada di kamar jenajah. Sudah ada di dalam peti pendingin. Harapannya bisa hukuman seberat-beratnya, Pak. Soalnya saya sudah sakit hati sekali sampai dibingungin sama pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan rencaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV, melaporkan.